Beckham Putra Nugraha lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 2001 di Bandung, Jawa Barat, sebagai anak bungsu dari pasangan Budi Nugraha dan Yuyun Zuwayriyah. Dia memiliki dua orang kakak, Gilang Rizal dan Gian Zola, yang juga terlibat dalam dunia sepak bola. Beckham pun masuk sekolah sepak bola mengikuti kakaknya Gian Zola yang sudah terlebih dahulu masuk sepak bola. Sejak kecil, Beckham telah menunjukkan bakatnya dalam olahraga, terutama sepak bola. Dia mengawali karirnya dengan bergabung di Diklat Persib, di mana dia menimba ilmu dan berkembang menjadi pemain yang berbakat. Salah satu yang berhasil menyumbangkan skor adalah Beckham Putra Nugraha, pemuda Bandung yang juga tergabung dalam klub Persib Bandung. Kemudian, dia melangkah ke skuad Persib U19, di mana dia telah mengukir beberapa prestasi, termasuk membantu tim meraih gelar juara Liga 1 U19 pada tahun 2018. Pada tahun-tahun berikutnya, Beckham secara perlahan mulai mendapatkan kepercayaan untuk bermain di tim senior Persib. Meskipun pada awalnya menghadapi kesulitan bersaing dengan pemain-pemain senior, namun dia terus berkembang dan berhasil mendapatkan tempat utama di skuad Persib. Puncak karir Beckham bersama Persib adalah saat ia bermain di Liga 1 tahun 2021 sampai tahun 2022 di bawah asuhan pelatih Luis Mila. BK, satu asistan di Beckham, berikan lagi umpan. Habis dari Beckham Putra, masih Beckham. Kirimkan semua, bantuan! Saja menemui... Ya, umpannya sangat baik dari Beckham, tapi Da Silva tampaknya agar. Kembali kita lihat lagi, Beckham baik sekali. Beckham, umpan kepada... Mengirim umpan jatuh di belakang garis pertahanan, tapi tepat di jalur. Ya, ini umpan yang visioner, umpan yang brilian dari Beckham. Silves, tidak menyanyiakan peluang semua orang. Dia tampil dalam 22 pertandingan, mencatatkan 5 gol dan 3 asis, menunjukkan kemampuannya sebagai gelandang serang yang berpengaruh. Prestasi Beckham semakin meningkat di musim berikutnya saat Persib di bawah asuhan Luis Mila. Dia tampil dalam 25 pertandingan, mencetak 1 gol dan memberikan 3 asis, membuktikan konsistensinya dalam bermain. Pada Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024, Beckham semakin matang dalam segi permainannya dan selalu menjadi pilihan utama dalam skuad Persib. Dengan penampilan yang semakin menonjol, dia akhirnya dipanggil kembali untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23 dalam kualifikasi Piala Asia U23-2024. Di luar lapangan, Beckham dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan gigi dalam mengejar cita-citanya. Meskipun telah meraih banyak prestasi, dia tetap menjaga integritas dan dedikasi dalam bermain sepak bola. Dukungan dari keluarga dan teman-temannya juga menjadi salah satu kunci kesuksesannya. Dengan bakat, kerja keras, dan semangat juangnya, Beckham Putra Nugraha terus menginspirasi banyak orang di Indonesia, baik di lapangan maupun di luar lapangan, sebagai salah satu pemain muda berbakat yang menjanjikan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Beckham Putra Nugraha, yang akrab dipanggil Etam, merupakan bintang masa depan yang bersinar terang di Persib Bandung. Meskipun baru berusia 17 tahun, Etam telah menembus tim senior Persib, menjadi pemain kelahiran era milenial pertama yang bermain untuk Persib senior. Pada Liga 1 2019, Etam berhasil mendapatkan kepercayaan dari pelatih Robert Alberts untuk tampil dalam pertandingan resmi, sebuah pencapaian yang luar biasa mengingat usianya yang masih muda. Kemampuannya yang menonjol juga menarik perhatian pelatih tim nasional Indonesia U19, Fahri Hussaini. Meskipun Etam kerap absen dari tim Persib karena mengikuti agenda tim nas U19 di ajang internasional, Etam adalah produk asli dari binaan diklat Persib, yang mulai mengukir prestasi sejak bermain untuk Persib U16 hingga U19, termasuk meraih gelar juara yang membanggakan, Menyongsong musim 2020. Etam memiliki banyak impian dan tanggung jawab besar untuk mengharumkan klub kebanggaannya, dengan nomor punggung tujuh yang merupakan warisan dari mantan Kapten Persib, Atep, Etam merasa terdorong untuk membuktikan dirinya di lapangan. Dia menyadari pentingnya kerja keras dan latihan dalam mencapai kesuksesan, dan dengan bangga menyatakan kesetiaannya kepada Persib sebagai klub yang sangat dicintainya. Dengan semangat, dedikasi, dan bakatnya yang mengkilap, Beckham Putra Nugraha siap menorehkan prestasi yang gemilang untuk Persib Bandung dan mencatat namanya sebagai salah satu pemain berbakat yang akan menghiasi masa depan sepak bola Indonesia. Mereka berharap prestasi yang ditorehkan Beckham akan terus melesat. Ya harapannya, kalau saya pribadi, setelah membuat sejarah ya, tercatat namanya Beckham Putra, merebut menerima sedangkan tercetat dalam sejarah si Gim, tetap saya mengharapkan Beckham jangan cepat puas, tetap latihan yang kerja lebih keras lagi, dan jangan sombong, tetap rendah hati seperti Beckham yang dulu.